Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tamo buat gue sus buah Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci untuk memasak Saya gunakan saus pan onyx series dari stand cookware Masukkan 60 gram tepung maizena 160 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 2 kuning telur 1 sendok teh vanila 800 ml susu cair Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Sauce pan onyx series ini terbuat dari German coating Bahannya tebal dan berat Dan yang pastinya ini anti lengket ya Setelah tercampur rata Ini siap untuk dimasak Masak hingga mendidih dan mengental Gunakan api sedang Sambil terus diaduk Agar bagian bawahnya Enggak mudah gosong dan bergumpal Setelah mendidih, mengental dan meletup-letup seperti ini Tandanya flanya udah mateng Lalu matikan api kompornya Masukkan 2 sendok makan margarin Lalu aduk hingga margarinnya meleleh dan tercampur rata Setelah tercampur rata Ini masih lanjut terus diaduk Sampai uap panasnya hilang Setelah uap panasnya hilang Pindahkan flanya ke wadah lain Tutup permukaan flanya dengan plastik Supaya permukaannya gak berkulit Lalu ini disisihkan dulu Siapkan panci untuk memasak Saya gunakan wok pan glow pan series dari Sten Cookware Masukkan 125 gram margarin Kalau mau pakai butter juga boleh Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kalau pakai butter yang salted Gak usah pakai garam lagi 200 ml air putih Kemudian ini dimasak hingga mendidih Dan margarinnya meleleh Nah ini margarinnya udah meleleh Dan airnya udah mendidih Masukkan 150 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro sedang Kecilkan api kompornya Kemudian ini diaduk sampai adonannya tercampur rata dan kalis Nah ini adonannya udah kalis dan tercampur rata Lalu matikan api kompornya Tindahkan adonan ke wadah lain Biarkan sebentar hingga adonannya dingin sekitar 10 menit Lebarkan adonan supaya lebih cepat dingin Untuk mixer adonannya Saya gunakan hand mixer MX200 dari Mito Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing Desainnya elegan Kualitasnya bagus banget Memiliki 5 kecepatan turbo Harganya juga terjangkau Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito Kunjungi Instagram Mito ID Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Setelah adonannya dingin Masukkan 3 butir telur Telurnya dimasukkan bertahap satu per satu Kemudian mixer adonan hingga tercampur rata Gunakan speed paling rendah Setelah adonan tercampur rata Masukkan lagi satu butir telur Lalu lanjut mixer hingga tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Jadi kalau udah tercampur rata Ini adonannya akan berasa semakin berat Jadi kalau diaduk pakai tangan Ini akan pegel ya Baiknya gunakan mixer Supaya lebih praktis dan gak pegel Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga Gunting sedikit ujung plastik segitiga Guntingnya jangan terlalu besar Karena nanti adonannya akan mengembang ketika dipanggang Siapkan cetakan Ini saya pakai cetakan kue muffin Untuk ukuran cetakannya bebas Sesuai selera Ini agak kecil Kalau yang ini lebih besar Diameter atasnya 6 cm Kalau gak ada cetakan seperti ini Boleh pakai cetakan kue pie ya Olesi cetakan dengan margarin Diolesinya tipis-tipis aja Lalu semprot adonan ke dalam cetakan Semprot melingkar membentuk cetakan Supaya semprotannya rapi Ujung plastiknya dirapatkan ke cetakan Seperti ini Lakukan hingga selesai Semprot adonan sampai 3 perempat cetakan aja Jangan sampai terlalu penuh Karena nanti adonannya akan mengembang ketika dipanggang Setelah adonan selesai disemprot ke cetakan Ini siap untuk dipanggang Sambil menyemprot adonan tadi Saya udah panaskan oven sekitar 10 menit Oven yang saya gunakan Ini oven mitofantasi MO888 Kapasitas ovennya ini besar Muat sampai 33 liter Dilengkapi dengan shape aluminium cavity Sehingga membuat hasil panggangan mateng merata Jangan buka tutup oven sampai kuenya mateng Agar kuenya mengembang, kokoh dan gak mengempis Setelah sekitar 20 menit dipanggang Ini kuenya udah mateng Buih-buihnya udah hilang Lalu angkat dan keluarkan loyang dari oven Kemudian lanjut panggang sisa adonan Biarkan sebentar hingga kuenya hangat Baru keluarkan kue dari cetakan Kalau cetakannya mau digunakan kembali Lap cetakan dengan kain bersih Lalu oles lagi dengan margarin Nah ini adonannya udah selesai Saya panggang semua Satu resep ini dapatnya 35 kue Tergantung ukuran cetakan yang digunakan Ini saya pakai 2 ukuran Satu yang besar dan yang lebih kecil Nah ini flanya udah dingin Kemudian aduk flah Masukkan flah ke dalam plastik segitiga Kemudian semprotkan flah ke dalam kue Ini disemprot sampai kuenya penuh Lakukan hingga selesai Lalu beri topping Untuk toppingnya sesuai selera Ini saya pakai jeruk mandarin kalengan Kiwi dan anggur Kalau mau pakai mangga atau stroberi juga boleh Sesuai selera Letakkan potongan buah di atas flah Nah ini kue susunya udah selesai Diberi topping Kalau mau hasil buahnya mengkilap Boleh tambahkan larutan agar-agar di atasnya Siapkan panci untuk memasak Saya gunakan saucepan glow pan series Dari stand cookware Masukkan 1 sendok teh bubuk agar-agar putih 1 sendok teh gula pasir 100 ml air putih Aduk hingga tercampur rata Lalu ini dimasak hingga mendidih Setelah mendidih Matikan api kompornya Lalu biarkan sebentar Sampai uap panasnya hilang Sambil menunggu uap panas Lalu selarutan agar-agarnya hilang Saya masukkan kue ke dalam paper cup Kemudian tuang larutan agar-agar di atas buah Ini dia kue sus buahnya udah jadi Hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Gambarnya ini lebih gelap dari sebelumnya Karena disini lagi hujan deras Mati lampu Dan ini udah sore ya Untuk bagian dalamnya bisa dilihat Dari sobekannya ini berasa Kulitnya lembut banget Bismillah Rasanya enak banget ya Mantep Kulitnya super lembut Gurih Flanya lumer di mulut Manisnya pas Enak banget ya Mantep Recommended Cocok buat camilan di rumah Atau buat ide jualan Untuk kulitnya Ini kokoh Dan ini super lembut Gurih Kuenya ini boleh dimasukkan ke dalam kulkas Dimakan dingin makin enak Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton